Pemirsa nasib malang harus dialami seorang nenek berusia 80 tahun. Rumah yang ditinggalnya di desa Lok Pantan, Kabupaten Banjar, terendam banjir. Meski mengalami sakit, namun nenek tersebut menolak untuk dievakuasi langgan takut terserang penyakit di tempat pengusia. Inilah kondisi wanita parubaya yang berusia 80 tahun terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Dirinya mendapat perawatan dari tim medis lantaran menderita strok sejak 3 tahun lalu. Korban yang tinggal di desa Lok Pantan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menolak dievakuasi kendati banjir telah merendam rumahnya. Korban yang tinggal bersama dengan anaknya tersebut memilih untuk bertahan di rumahnya lantaran khawatir dengan kondisi rumah yang rentak dan terserang penyakit di tempat pengusian. Wah, kalau bertahan di rumah ini, alhamdulillah, jadi baru itu sudah mulai awal naik air pasang sampai sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka pun disuplai bantuan makanan dari tim relawan. Meski begitu, sang anak juga cemas jika air terus meninggi dan kesulitan untuk beristirahat. Banjir di lokasi tersebut merendam puluhan rumah dan hingga sepekan ini, kondisi air belum terlihat suruh. Dari Kabupaten Banjar, Suhardian, INews, Peloporkan. Terima kasih telah menonton!